Nah makanya guys, jadi kita disini itu bawa Pak In kesini, pengen tahu persembunyiannya dia, dan kebetulan kita udah hampir dekat sama lokasinya dan ya. Nah, jadi Pak In bakal ngantarkan kita ke persembunyiannya, katanya ada di depan lagi. Jadi aku menggunakan ini nih untuk kayak emergency atau hal-hal yang penting, biasanya pakai kayak gini nih, untuk jalan terakhir nih. Nanti Raden pakai konstum ini guys, menuju ke markasnya langsung guys ya. Semoga ini berhasil, dan ini keputusan Raden. Memang, ya benar. Karena ini menurutku jalan satu-satunya, buat musnahkan mereka. Di sini, ini tempat dia terakhirin. Iya, itu jalan masukin. Itu jalan masukin, kak. Markasnya berarti di dalam? Iya. Begini aja, den. Pancing dia keluar sini aja, den. Kalau kita masukin agak susah, tapi lihat aja semak-semaka tinggi guys. Harusnya ngeripin dalam. Hah? Semak-semaka tinggi-tinggi ya? Iya. Nah, agak susah berarti. Mending, mending kita pancing dia keluar dari sini. Ini banyak sekali jejak-jejak nih. Coba lihat sini. Jejaknya aneh banget nih. Oh, dan biasanya dia ada anjingnya nih. Kalau lihat jejak-anjing. Oh, ada jejak nih. Jijak anjing apa ini? Ada jejak nih. Iya kan? Ada anjingnya juga. Ada kan? Ada. Ada jejaknya. Ada jejak kan? Dia tuh ada jalan masuk tuh. Kalau kelihatan udah baik. Itu berarti jalan masuk kan? Iya. Nah, pancing dia keluar sini aja, den. Kau bakal lakukan ritualnya di sini aja, den. Iya kan? Tunggu aja di sini. Berarti nanti kita taruh kamera di ujung aja ya? Di ujung aja taruh kamera. Nanti kita setelah mengaruh kamera, kami menjauh, den ya? Menjauh. Ini guys, ini semak-semaknya tinggi banget. Dan katapain, betulin markasa di dalam. Apa kita masukin dulu, den? Bisa. Buat, pastikan aja kan sebelum dipanggil. Iya, sebelum dipanggil. Ayo kita masuk. Kita masuk sedikit. Masuk sedikit lah. Taruh aja dulu di sini, den. Ayo, ayo. Kita masukin aja. Tapi hati-hati ya. Coba seluruh, pelan-pelan, pelan-pelan. Ini bener-bener semak-semaknya tinggi-tinggi, den ya? Ini kayak gitu ya? Kayak semacam itu. Labirin. Labirin. Ini kayak labirin. Ini bener-bener tinggi loh. Ini semak-semaknya. Coba lihat kiri-kanan. Berarti masuknya jauh, Pak. Jauh. Jauh nih. Kayak semacam labirin nih. Wah, ini parah. Banyak jalurnya. Banyak jalurnya ya. Kayaknya kita nggak usah sampai terlalu ke dalam, den. Iya, bener. Tapi nggak apa, masuk aja dulu. Kata Pak, ini jauh juga kan masuk ke markas, saya. Wah, ini guys. Ada lagi jalur satu, guys. Ada ke kanan sama ke kiri. Coba, awas, den. Oh, ini ada dua jalan. Ada dua jalan. Ini manain? Kiri apa kanan? Pokoknya bingung terlihat itu. Kita kiri aja lah. Kiri, den. Ini, ini. Ayo, masuk, den. Ada lagi, den. Ada. Panjang. Ayo, balik aja yuk. Hah? Balik aja. Balik aja ya. Panjang, guys. Coba, coba sini, pengen. Masih ada lagi tuh. Panjang tuh. Ayo, sudah. Balik aja ya. Ada lagi belok kanan di depan tuh. Itu kiri ya? Belok kiri. Kayaknya ada dua jarur bikin. Iya. Ayo, sudah. Balik aja, den. Kita tunggu di depan aja, den. Kalau di sini kita susah buat mancingnya, den. Takutnya ada teman-temannya nih. Yang pakaian sama kayak aku nih. Wah. Pantas. Pantas kita mencari dia susah, den. Iya, bener. Karena dikejar sedikit, dia ngilang ya. Ternyata dia laringnya tuh kayak tempat-tempat kayak labirin gini, guys. Iya, bener. Dia sembunyi nih, semak-semak. Dan markasnya tuh juga masuk ke area tempat seperti ini. Jadi kita udah masuk. Jadi abis ini Raden bakal mau melakukan sebuah ritual dulu buat memanggil dan sekalian memasukkan rohnya dia ke sini. Iya, bener. Yang utama kamu serang pemimpin dan anak buahnya, den. Iya. Sekalian ya? Sekalian. Oke. Aku juga siapkan darah. Ini ada darah? Darah. Ini kamu ikat ya kaki sama tangan, den. Iya. Kalau nggak digitu kan bisa bayar. Bisa bayar? Iya. Bisa kalau kayak aku yang nggak tahu apa-apa bisa kena. Bisa kena. Ini makanannya apa tuh? Darah biasanya. Darah. Darah. Nah, sini bener-bener deg-degan banget aku. Karena ini yang ngadepin Raden. Betul-betul jalan terakhir kata Raden. Ini satu-satunya, den ya. Kalau nggak begini, malah makin membahayakan nih. Jalan terakhir kata-kata-kata-kata-kata-kata. Itu dia pengen. Kita sesingin darah dulu. Kata-kata-kata-kata-kata-kata. Oke kalau udah mulai kami tinggalin ya tinggal aja udah ini kita masang kamera dulu abisnya kita tinggalin Raden topinya udah ada nih ambil topinya oke tinggal aja begini nih bawain Oke teman-teman jadi kita tinggalin Raden kita agak lumayan caranya dari Raden nggak tahu nanti gimana ya katanya sih Raden bakal teriak nanti kalau udah berhasil ya kan atau berhasil atau enggak ya dia bakal teriak sih dia bilang kita bakal nyusul setelah itu semoga kedengeran sih dan ini kita nggak bisa hubungkan kamera Raden nggak bisa dihubungkan ke HP gitu loh jadi kita terlaksa ya udah nunggu kabar dia kodenya dia aja jadi kita sangat santai tunggu disini guys banyak itu anggotanya sungguh nanti Raden nggak bakal dikroyok ya aku nunggu keberadaan kelompok satanic semoga mereka muncul aku juga sudah buka ikatan boneka biar kalau mereka datang langsung diserang aja karena menurutku boneka ini adalah jalan terakhir buat memusnahkan mereka semoga aja berhasil lah ini aku sip-sip dulu nih hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi mereka ritualnya itu sampe mati ya iya sampe mati itu anggotanya sendiri iya anggota sendiri kalau tumbalnya itu anggotanya juga atau ada orang lain juga ya mungkin kalau aku terlambat aku salah satunya jadi ketumbal? iya apa mungkin gini pak? anggotanya itu dari orang yang dia cari juga ya dia jadi anggotanya enggak lama dia mati juga gitu ya persembahan ya gitu ya? iya pertamanya kan dijadikan anggota dulu lama-kelamaan dijadikan tumbal sudah entah berarti yang kita temukan drone itu yang di dalam liang lubang itu anggotanya yang udah mati pak in jangan-jangan iya anggotanya sudah mati yang tiga orang itu iya iya anggotanya itu berarti dia ritual sampe mati pak in ya iya ritual sampe mati wah ini jangan dibiarkan guys pokoknya kita harus selesaikan malam ini juga ya gitu dulu tinggal tunggu kabarnya Raden aja oke ada tantangan mereka nih nah bener kan? ada tantangan mereka ah Kalian kayaknya ngotor di tempat ini Kalian ini sudah mencemari tempat ini Kalian sudah makan banyak keruban Kalian itu pantas dimustakan Sini kalian Hati kalian Saya lanji ini Woy Wah Suhaan ini gak itu ini? Iya iya su Ayo cepetin Sini kalian Sini kalian